Selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Dan ketika saya mengambil konten video kali ini, saya berada di studio Spotify Karena saya baru selesai ngobrol sepak bola tim nasional Indonesia U23 yang berhasil lolos keputaran final di Qatar Ketika bermain di Solo kemarin Dan saya sama Boy Noe, rekan saya di Robola berbicara Setelah itu saya membuat konten ini untuk teman-teman semua Ini saya bicara untuk tim Asian Games yang nantinya akan berangkat pada tanggal 16 September Atau hari 1, menuju ke Hangzhou di China Indra Safri memang belum secara resmi mengumumkan pemen pemain Tapi saya pikir ini pemen-pemen terbaik yang akan dibawa Apapun itu, walaupun kata ketua umum Bahwa Asian Games ini adalah sasaran antara, tidak diberikan target Namun Eric Tohir juga mengatakan, jangan dilihat dari situ Kalian semua adalah pemain terbaik Ini yang Eric bilang ketika menyambangi pemain Dan memberikan support, motivasi kepada pemain sebelum berangkat Di Hotel Sultan Bahwa yang Anda harus tunjukkan adalah nyali Keberanian Anda untuk bertarung demi merah putih Itu yang paling penting Makanya Eric ulang-ulang, kalian semua ini adalah Pemain-pemain terbaik yang ada di Republik ini Jadi bertarunglah untuk Nama bangsa dan negara Itu yang paling penting Dan ketua umum saya pikir luar biasa Selalu datang memberikan support Kepada siapapun Kepada pemain-pemain manapun Dan tim U24 ini Akan dimotori oleh Rizky Rido Kemarin Rizky Rido ini pemain belakang asal persija Yang juga ikut bersama dengan tim U23 Lolos ke putaran final ketika mengalahkan Sina Taipei dan Turkmenistan Di menahan Solo Rizky Rido akan ikut di sana Ini saya bisa bilang ke teman-temannya Pemain-pemain yang akan berangkat Mungkin ada Afriana Dewangga Kita kuat yang akan berangkat Kemudian sudah dipanggil sebelumnya Kan ada dari PCS Maret Bahkan ada 4 selain Afriana Dewangga Ada Haikal Yang akan berangkat Ada Muhammad Kamal Ufti Kamal Adi Satrio Belum ada ada George Brown Dari Persebaya Kadek Arel Juga dari Bali Rated Persija Ada Firka Firka yang akan bermain ya Di tim kita Kemudian ada Abimayu Jadi bagus-bagus ya Akan tampil di tim U24 Kenapa U24? Karena sebenarnya kan Asian Games ini Dimainkan tahun kemarin 2022 Sehingga U23 Sekarang bahkan harus U24 Karena regulasinya ke sana Tidak ada yang menduga Bahwa Haris Kirido Bisa dipanggil Yang bermain Tim senior kita belum tahu Nama yang masuk di list Ada 5 orang Tapi ada Rahmat Irianto Ada Mark Lok Ada Jordi Namun Jordi harus dilihat dulu Apakah JDT Johor Darutaksim ini Memberikan izin Itu yang akan dilakukan Oleh Indra Safri Termasuk dengan Mark Lok Rahmat Irianto Untuk dipastikan Makanya belum final Listnya belum final Sampai tadi Saya coba untuk menghubungi Memang belum final Tapi kalau lihat dari Instagram Pak Erick Thohir Itu nama-nama Jelas di dalam gambar Ada Rizky Rido Ada Hugo Samir Dari Borneo Taufani juga Yang ada di dalam Bagas Kava Juga ikut Di dalam tim Asian Games ini Jadi bagus saya pikir Kalau bisa dilihat Belum lagi dari Persib Bandung Ada Robby Darwish Ada Kakang Yang akan Bermain Tapi kita akan tunggu Karena list ini kan Akan diumumkan itu 22 pemain 41 pemain Memang Sudah di Store oleh Indra Safri sebelumnya 44 Jadi kurang jadi Koi Bencoret 3 pemain Tinggal 41 Tapi yang harus dibawa 22 Dan nama-nama tadi Yang saya sebut Itu pasti akan Perangkat Jadi semoga tim Asian Games ini Tampil bagus Kita pernah ada di grup F Bersama dengan Kyrgyzstan disana Ada Cina Taipei Dan Juga Iraq Eh Korea Utara Korea Utara Pertandingan terakhir Nah kita bermain pertama Tanggal 19 Karena sepak bola itu Main lebih dulu Walaupun punggukan Tanggal 23 Di Asian Games Tapi karena ini Tanggal 19 Kita harus bisa menang Menang melawan Kyrgyzstan Bagus Kita bisa ambil Pertandingan kedua kan Untuk pertandingan kedua Kita bisa Menang Dua kali menang Tinggal melawan Korea Utara terakhir Dan kalau kita bisa Imbang Udah kita bisa Lolos Kalau kita hasil dua kali menang Kalahpun melawan Korea Utara Tetap kita akan lolos Nah ini yang diinginkan oleh Eric Thohir Bahwa kita harus Berbuat yang terbaik Nyali kita harus Kita tunjukkan Dan semua pemain Saya pikir Akan melakukan Apa yang diinginkan oleh Eric Mereka akan bertarung Habis-habisan Tentunya di Asian Games Itu bisa membuktikan Bahwa mereka adalah Pemain-pemain terbaik Di Republik ini Dan Indra Sabri Sebagai pelatih juga Menginginkan Harus memberikan Hasil yang positif Dan Indra Yakin Indra Sabri ini adalah Pelatih yang bertangan dingin Karena kita tahu bersama Kan di SEA Games Bagaimana sudah 32 tahun Menunggu Akhirnya bisa mendapatkan Medali Mas Jika kita mengalahkan Thailand Mudah-mudahan di Asian Games ini Tangan dingin Indra Sabri juga Akan berbicara Dan membawa tim kita lolos Ke fase berikutnya Dan itu yang kita Tunggu Oke Sampai disini dengan saya Bung Rokopan berbicara Tentang persiapan Tim Asian Games Untuk U24 Yang nantinya Segera akan berangkat Pada hari Sabtu Semoga Anda Bisa mendapatkan Hasil yang bagus Selamat Berjuang Ciao Terima kasih telah menonton!